Oh my God kawil, aku denger ada suara orang tereak kayak Ah gitu Cila ini seru Gak enak banget rasanya Apa sih kayak abu vulkanik gitu bro ya Iya bener Dia bawa tongkat sih, ini utusan fix sih, ini utusan Tuhan nih Gue gak tau nih siapa orangnya ini Tapi dia pakaiannya dia pinter, dia nyamar ya kak Adam ya Jadi penduduk Kami itu kayak nangis, terus kayak Dia ngomong kayak, ya Allah gitu Kami ingin mati tuh di jalanmu Hewan aja ngomong kayak gitu ya Sampai jumpa So guys, let's start the content and the show Oke, bener-bener silent ya Biasanya ada tepukan atau apa Ini kan the first silent horror bro The first yang pertama Iya asyik Tapi yang bener-bener ini ya Bener-bener horror Kan biasanya cerita Ini kita bener-bener Gak buka gerbang dan lain-lainnya Semoga kalian bisa ngerasain ini sensasinya Dan mungkin berbeda ketika kalian hanya mendengar kita Ataupun menonton kita di Youtube aja gitu Oke, so kolega itu langsung aja kita mulai untuk Pompei Untuk Pompei sudah aku kasih lewat semuanya di slide ya Jadi kalian bisa untuk lebih ada ilustrasi atau gambaran Lebih berikman jenisnya tentang Pompei sendiri Oke, yang seperti yang kalian tahu Pompei ini adalah salah satu kota yang bisa dibilang Kena bencana alam Alam gitu kan Ada juga yang mengira bahwa Pompei ini adalah Salah satu kota yang berada disebutkan di Alkitab Ataupun di Kitab Suci Al-Quran juga ya Yaitu adalah Sodom dan juga Gomorrah Tapi masih diasungsikan ya kan Walaupun kita tahu Sebenarnya Sodom dan Gomorrah itu berada di kota Jordania Kurang lebihnya ya kan Kurang lebih itu di Laut Mati, sekitar Laut Mati Tapi Pompei sendiri berada di Italia Iya gak sih? Nah, tapi kita juga pastikan nih Karena kemiripannya tuh sama banget Antara cerita dari Sodom dan Gomorrah Dengan keadaan dari kota Pompei sendiri Yap, kota Pompei ini adalah Bisa dibilang sudah ada pada tahun 79 Bukan 1979 dan sekian-sekian Tapi benar-benar pada tahun 79 ya Dan tapi pada saat itu juga Kota Pompei sendiri memang Mengalami bencana alam Letusan Gunung Berapi Volkano Yang diletuskan oleh Gunung Vesuvius Susah ya? Vesuvius Gunung Vesuvius ini adalah salah satunya Gunung berapi aktif di Eropa Daratan yang terlentak di sebelah timur Napoli, Italia Dan pada tahun 79 Letusan gunung ini menghancurkan kota Pompei sendiri Dan Pompei awalnya menetap sekitar abad ke-6 Sebelum Masehi seperti yang tadi ya Pada oleh orang-orang Oscar sendiri Yaitu sekelompok masyarakat Itali Tengah Pada abad ke-5 Kota ini ditaklukan oleh Sebnites Dan diambil oleh Romawi Pada tahun 80 sebelum Masehi Yang resmi disebut dengan Kolonia Vernerla Cornela Pompei Dan terjadilah erupsi Gunung Vesuvius ini Vesuvius Pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi Gunung Vesuvius meletus Dan ledakan itu merusakkan wilayah tersebut Dan mengubur kota Pompei ke daerah pemukiman Dan lain-lain ini Dan kebetulan juga Tanggal itu bertepatan dengan Vulkan Ika Setelah perayaan Dewa Api Romawi Wah Jadi mereka habis berdoa gitu kan Yang langsung dikabulkan Dengan letusan gunung api Agak gimana ya Salah doa dia Oke Dan kurang lebih Seperti yang kalian tahu Kota Pompei ini Banyak banget teman-teman arkeologi Yang berisikan Kayak kerangka-kerangka mayat Yang memang mengenaskan Berbentuk ketika mereka lagi sedang tidur Ada juga yang sedang lagi begitu gitu kan Dan anehnya lagi Ditemukan juga beberapa mayat Yang lagi sedang begitu Berjenis kelamin Cowok-cowok Itu gimana? Perlu gue jelasin Jangan nanti Aileen pura-pura bego Apa sih? Apa sih? Kesini AYE Kesini AYE Ya kan langsung apa? Dan juga Banyak banget Kayak temuan-temuan Kayak karyasa-karya seni Yang bisa dibilang Berbau Apa ya? Ya begitulah ya Pokoknya lah ya Kalian pasti tahu gitu kan Dan kota Pompei ini Bisa dibilang menjadi kota Yang memang Menjadi pusatnya Hiburan Hiburan Untuk yang ke arah sana Banyak sekali bar-bar kecil Bar-bar besar Ataupun kayak vila-vila Ataupun tempat tinggal Yang memang Yang kerap Dengan berbau Seks Sudah langsung aja Lain disebutin Ya kan? Serta juga Banyak banget Kayak mahakarya-mahakarya seni Yang Begitu-begitu juga Bentukannya Nyeleneh lah Ya kan? Pada masanya Dan ini Runtuhan Dan semuanya itu Ditemukan pada tahun 1700an Jadi Dari tahun 74 Masehi Ke 1700an Itu lama Karena Waktu itu Kalau gak salah ya Pompei ini Ditemukan oleh Salah satu Entah kontraktor Atau apa Karena bertujuannya Ingin membuat jembatan Atau jalan lah Gitu kan? Dan Tidak disengaja Akhirnya menemukan Runtuhan Kota Pompei ini Dari yang berawal Hanya Batu-batuan Atau apa Akhirnya setelah digali Oleh arkeolog Dan lain-lainnya Ditemukanlah Semua karya-karya Dan juga Hasil Runtuhan-reruntuhan Dari kota Pompei sendiri Termasuk dengan Mayat-mayatnya Oke Tapi Di antara semua Temuan-teman arkeolog ini Juga banyak banget Yang bisa dibilang Agak-agak Paling nyeleneh ya Ya Kayak Lukisan-lukisan Yang kalian bisa lihat di Yang slide yang udah kita kasih Dan beserta Patung-patung Yang bisa dibilang Agak-agak nyeleneh Yaitu patung yang paling jeleneh Menurut gue ini adalah Yaitu adalah patung Pan Patung Pan Patung Pan itu apa sih Pan itu kayak Dewa Setengah Kambing gitu lah ya Yang dimana disitu Dapat patungnya juga Patungnya tersebut Agak-agak aneh Agak-agak aneh Karena ada patung yang bisa dibilang Lagi sedang Begituan sesama Dewa Setengah Kambing Dan beserta ada lukisan-lukisannya Itu juga termasuk Salah satu yang akan kita teliti juga nanti Dan yang paling Kita juga akan Apa ya Bisa dibilang ya Akan coba Menjadi tujuan kita Yaitu adalah Tempat persembahan mereka Tempat persembahan mereka Kita gak tahu Kalau katanya sejarah Mereka mempersembahkan Kayak hewan kambing Atau apa dan lain-lainnya Kedewa mereka Pada eranya Waktu zaman-zamannya dahulu Para penduduk dari kota Pompei sendiri Memang memiliki Dewanya Yaitu Dewa Polo guys Dewa Polo Tapi ketika Romawi menyerang Atau Romawi berinvasi Mereka berubah Disuruh sama Orang-orang Romawi itu Untuk menyembah Dewa Venus Yang dimana Memang Dewa Venus ini Lebih Kayak Mensimbolkan Love Cinta kasih Gitu kan Dan juga Kesukuran dan lain-lain Tetapi Katanya Bagi masyarakat Pompei Aslinya Mereka tetap Mengilhami Yaitu adalah Dewa Apollo sendiri Gitu Ya ini Masih zaman 79 Masai Jadi masih dewa-dewaan Terutama Ini di Itali Apalagi Romawi Jadi Dewa-dewa seperti itu Sudah menjadi wajar Ketika memang Masyarakat-masyarakat di sana Untuk mengilhami sesuatu Oke Dan balik lagi Kita ke kota Pompei Yang kalian bisa lihat ya Banyak keruntan-keruntuhan Dan juga ada fakta-fakta unik Dan langsung aja Kita mulai Untuk Clients yang ini ya Yang pernah ke Pompei ya Siapa-siapa Siapa-siapa Yeay Nanti cerita-cerita ya Tapi tenang Karena Jesseline Juga pernah ke sana ya Jess ya Iya Jadi nanti Jesseline Akan menceritakan juga Pengalaman pribadinya Secara Sudut pandang orang Indigo Kamu udah kebuka kan ya Kalau selesai ya Udah Oke Apa mau duluan Kamu yang cerita Gimana Teman-teman Boleh-boleh Ya udah kamu aja dulu deh Yang lain Masih sekalian deduksi Kamu ceritain dong nih Pengalaman kamu Waktu ketika memang Kamu sebagai seorang Indigo Waktu dulu jalan-jalan ke Pompei Silahkan Jadi pada tahun 2016 Summer ya Waktu itu di Itali Aku ke Pompei Nah dari Dari awal tuh Sebelum aku masuk Kedalam gerbangnya gitu Aku udah mencium Ada bau Musuh Jadi bau kayak kematian gitu Nah Tapi Aku masih Ah Mungkin Perasaan doang kali Atau mungkin Tapi Kayak dari hati tuh ganjel gitu Kayaknya ada sesuatu deh Gitu Nah Kan Aku kan pake Terlider ya Saat itu Jadi Agar kita sama-sama Masuk ke sana Dan Awalnya Pas masuk ke sana Seperti biasa Jadi Ada banyak Bangunan-bangunan Yang udah runtuh Kayak lama gitu lah Seperti ya Sisa-sisa bangunan Yang habis kena Agung funganik Kayak gitu Terus aku ke Satu Tempat Tempatnya itu Dia bentuknya kayak Pemandian Kalau orang zaman dulu kan Pemandiannya itu Dia Gede-gede Dan Apa Agak outdoor gitu Jadi kayak kolam gitu Kolam Nah Disitu Aku ketemu sama Satu sosok Perempuan Dengan gaun berwarna Merah Cerah Terus udah gitu Dari perawakannya ya Aku lihat Kayaknya mereka itu Eh bukan mereka sih Dia sendiri Sorry Kayaknya dia itu Udah ribuan tahun yang lalu Which is Berarti korban Dari Abu Vulkanik Gunung Apa Kabung Vesuvius ya Vesuvius ya Vesuvius Vesuvius Iya Itu Dia nge-grab Kaki aku Jadi pas Sambil jalan itu Aku tuh kayak Nyeret sesuatu Dia nge-grab kaki aku Terus dia ngomong Pake bahasa asing Aku gak tau Bahasanya apa Seakan-akan Dia minta tolong Disitu Aku kan Maksudnya pengalaman ya Mungkin Belum terlalu gimana Jadi Aku takut Saat itu jujur Aku takut Aku bingung Aku Harus cerita ke siapa Karena Kalaupun aku cerita Juga gak akan ada yang percaya Dan saat itu juga Aku nge-boongin mamaku Karena Ya Beliau Masih kurang accept lah Gitu kan Aku ditutup Sampai empat kali Kayaknya itu Cerita lain Lanjut Terus Ya udah Jadi aku diemin aja Aku pura-pura Gak ngeliat dia Aku tetep Jalan terus Sampai Aku nemu Ada suatu lambang Yang aneh banget Lambang ini Digunakan sebagai Petunjuk jalan Bentuknya adalah Maaf Kalau aku ngomongnya Agak vulgar Tapi bentuknya adalah Kelamin Alat kelamin laki-laki Kalian bisa bayangin Penunjuk jalan adalah Alat kelamin laki-laki Alat kelamin laki-lakinya itu Bentuknya pahatan Jadi yang bener-bener Kayak 3D Dan Tour Leader nya Akhirnya cerita Bahwa Ya penunjuk jalan itu Sudah biasa digunakan oleh Orang-orang sana Kalau misalkan mereka Mau ke rumah bordel Atau kayak bar Atau kayak malam-malam gitu Pokoknya udah biasa bareng Nah terus ada satu Kayak tempatnya besar gitu ya Itu kayaknya villa Atau apa gitu Pokoknya bangunannya masih bagus Dan disana ada beberapa Lukisan-lukisan juga Lukisan-lukisannya itu Ini aku mohon maaf juga Ngomongnya pasti agak vulgar Karena memperlihatkan Posisi-posisi Saat berhubungan Badan Jadi ya Ini bakalan seru sih Kalau kita kulik gitu Menurut aku sih Udah sih segitu aja Oke Disana tapi kalau gitu Banyak banget arwah-arwah gitu Mesti ada gak sih Jess? Masih sih Kak Bo Dan Aura Aura lamanya itu Berasa banget gitu Aura lama Oh maksudnya dia Kayak arwah atau roh lama gitu ya Iya roh lamanya itu Berasa banget Oke Banyak yang gak terima nih So kalau gitu Kita bisa cari tau juga ya Mungkin ya Kita wawancara astral nanti Mungkin Kalau dapet ya Mungkin cari yang talkable aja lah Atau talkative juga ya Kali dari situ Oke Beralih ke siapa lagi? Mungkin Bang Adam atau Bro Willy Atau Ailin Silahkan Ini gue deh Jadi sembari Kita jalan gini Vision-vision berdatangan Ke gue lalu gue Analisa satu-satunya Kayaknya ya Bahwa pas kejadian Dihantem Gunung Vesuvius itu Lagi agak cerah Dan sejuk deh Lo berasanya gimana Sejuk gak? Kayaknya pas hari Hanya tuh sejuk deh Sebenernya Kalau perbandingan disini tuh Kayak Daerah puncak Lembang Tapi yang pas siang Jadi Panas Tapi sebenernya gak ngelekit Itu langsung dihantem Lalu Gue melihat Kayaknya ada sebuah Memori Dari salah satu penduduk Ada satu gunung Nah gunung itu Sepertinya kelihatan Oleh setiap orang Di Pompei tersebut I'm not sure Itu yang dimaksud Vesuvius atau enggak ya Tetapi Kayak Setiap orang bisa melihat itu Dan itu dianggap Sesuatu yang Kejayaan Keramat Simbol Simbol Kota itu Terus ada lagi Gue melihat Jabatan Jadi Ini berhubungan dengan Aktivitas seksual Kayak ada vision Bahwa setiap lelaki Yang jabatannya tinggi Udah dah Udah pasti seperti raja Lu bisa mendapatkan Siapapun Perempuan yang lu mau Pokoknya perempuan Gak berdaya Kalau si laki itu Menempati Posisi jabatan Tertentu Dan gue gak tau Apa istilahnya Apakah Istilahnya Apa ya Pejabat Atau I don't know lah Istilahnya Pokoknya menempati Posisi penting Terus gue sedikit Salah fokus Gara-gara Pas lagi hari itu Bener-bener Hari random biasa Dan ternyata Ada pasar tradisional Iya-iya Memang Bener ya Gue ngeliat Sayur-sayuran hijau Fresh semua sih Tomat gitu Anyway itu gak penting sih Cuma Normal aja vision ya Cuma Bener-bener distracting Nah Yang agak Mengganggu Kelihatan gue adalah Kayaknya Real time Plus minus range Sekitar 10 tahun Atau berapa gitu Ke belakang ya Somehow Ada sebuah entitas Kayaknya Kubu kiri Gue gak berani bilang Itu iblis Bentuknya tuh kayak Gimana ya Kayak Ngerangkak ke human Tapi kepalanya agak bateng Nah dia tuh kayak patroli Setiap Setiap kapan gitu Dia ngambil Sesuatu gitu Nah itu yang gue liat Energi jiwa sebenernya I'm not sure Jiwa itu jiwa yang udah meninggal di Pompei Atau enggak I'm not sure Mungkin ketika kita ATI Akan lebih detail keliatannya Lebih ya itu kira-kira Yang paling distracting tuh adalah Bener-bener lagi Siang hari Tenang Bisa denger sama-sama Kicauan buruk Jeder dihajar Oh Pada saat kejadian itu ya Iya dan lagi sejuk banget Bener-bener kayak Kota itu bawaannya sebenernya agak Kalau Kalau gak ada kerja tuh Malesin sih kayak Kayak nyantai slow gitu Enak kotanya Kayak lembang Itu yang gue liat Oke Di Eropa itu emang Agak-agak sejuk juga mungkin ya Lagi musim-musim sejuk Pada masa itu ya Pada masa itu Actually ya Itali tuh Aku tuh bingung Sebenernya sama Eropa Dia musim panas Tapi 16 derajat 17 derajat Gimana gitu Tunggu 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 Ini ada tukang es krim Dimana ya Main beli nih Jadi Lu bang Kalau di studio gue Tukang roti Tukang roti Pasti udah pada tahun Oke Nah selanjutnya Jessely mau nambahin Aku boleh nambahin Sedikit ya Boleh Sedikit aja Terus udah gitu Pas udah mau Udah mau selesai Aku melihat ada satu Pemandangan yang sangat Amat aneh Disitu ada altar Altarnya itu Bentuknya kayak pemujaan Terus Waktu aku ke altar tersebut Tiba-tiba aku dapet Vision Bahwa altar tersebut Berdarah-darah Dan Orang-orang yang berkuasa Mereka itu kayak pake Sejenis kayak jubah-jubah gitu ya Mereka bener-bener menyembah Yang menurut aku Arahnya bukan Kekubu kanan Begitu sih kamu Masalahnya belum melihat Kayak semuanya energinya tuh samar Mesti ATI sih Mesti ATI sih saranku Oke Dari Bang Adam mungkin Mau ada tambahan deduksi Tentang Pompei ini Memang Dimana Masyarakatnya Begitu Kejam juga Dikatakan ya Di Pompei ini Maksudnya Kayak contohnya Luz Kekerasan seksual aja tuh Menjadi hal biasa disana Terutama wanita Wanita Itu tuh derajatnya lebih rendah Ketimbang Siapapun disana Jadi jantohnya tuh kayak Wanita itu atau cewek ya Iya wanita atau cewek sama aja sih Itu budak Iya kan Level diatasnya itu baru wanita Baru pria-pria-pria-pria Dan diatasnya Baru dengan gelar-gelar-gelarnya Jadi wanita itu tuh kayak Diatasnya sedikit dari budak gitu loh Rah Kastanya Berarti gak sengaja gue ngeliat Yang tadi Jacqueline bilang Pihak berkuasa itu Dia kayaknya mungkin punya akses Atas apa strata yang paling bawah budak Dia bisa dapetin siapa aja Gue ngeliat visinya kayak Lu mau Pasti dapet deh Udah gak berdaya tuh cewek Karena Kalau cuman sekarang kan Ada hukum Betul-betul Ya mungkin hukum disana Waktu dulu Ya pria Ataupun kasta tertinggi Yang memang lebih berhak Gitu kan Iya Dan mereka pun mungkin ya Wanita juga gak ada yang suka juga Atau yang suka Kita gak tau juga ya Tapi memang Lebih banyak Didasari oleh Kaum-kaum Ya homoseksual Dan juga mungkin lesbian Gitu kan Kurang lebihnya Gitu Oke kenapa bro You find something Nanti aja deh Oke Bang Adam Ada tambahan Atau Mau diperkuat lagi Tambahan aja sih Gue ngerasain kayak Memang tempat Pompei ini Tempat Wilayah terkutuk sih Wilayah terkutuk Karena Gue seri banget Dapetin memori Kayak Ritual-ritual satanik Kentel banget sih Ritual-ritual satanik Iya Penorbanan Ya Hewan sih memang Iya hewan Tapi Yang gue bingung Seksnya Oke Seksnya Seks ritual Oke Yang menghasilkan Ya Apa ya Dosa Terus Makanan buat si Bangsa Iblis ini Karena Semua cairan Dari alat vital manusia Itu buat gue Makanan Iblis Atau jin Itu Kalau versinya kita nih Empat sehat lima sempurna Tapi kalau di Iblis Empat sehat lima sempurna Lu ngomong Udah Udah Kena masak Empat sehat lima sempurna Adanya di Alat vital kita Jadi Semua cairan Di alat vital kita Itu empat sehat lima sempurna Buat mereka Beberapa Dimensi yang gue Interogasi Di saat mereka Mengkonsumsi Semua cairan Alat vital tersebut Mereka itu Akan bertambah kuat Terutama Dalam perpindahan dimensi Setahu gue pribadi Beda banget Maka itu Kalau gue Linting bukan Seks biasa Bukan Bukan seks yang Biasanya Biasanya bukan Tapi seks ritual Ritual seks Sampai sekarang Banyak orang yang gak sadar Itu Bahwa ritual seks Sebenernya kita lagi ngasih makan Iblis Banyak yang gak sadar Itu Ya buat yang gak satanik Ya buat yang gak satanik Gak sadar sih bang Makanya bang ada Bukan aktivitas Kalau aktivitas seks biasa Kembali ke niat Semua kembali ke niat Di saat lo niat Untuk just Hasrat aja Itu gak akan Namanya Berdampak Banyak banget Tapi tetep Cairan alat vital itu akan jadi Ngincara mereka Oke Tapi di saat lo berniat Melakukan sebuah Pemanggilan Untuk salah satu demon Yang Gue lupa Namanya siapa Dia akan datang Jangan sebut juga sih Nanti jadi beda konten gitu Tapi Poses seksnya pun beda Itu biasanya Harus berhubungan dengan trisum Gak bisa berdua dong Oke So gimana Aileen yang ahli dalam Hal-hal seperti ini Aku gak ngerti Kamu nanya aku sih Gak Eh kalian percaya gak? Apa? Aileen polos Oke Enggak Enggak Aileen anak baik Ayo Terus bang Apa lagi yang lo liat Dari Pompei sendiri Ini Kejadian vulkanik itu Dari gunung Vesuvius itu Apakah menurut lo Itu emang Bencana alam Tersendiri Ya kan Yaudah Atau memang itu adalah Ganjaran dari Tuhan sendiri bang Kalau lo liat Gue gak ngerti Sama Kita mesti Ini kalian kendak Tuhan Gue gak Gak bisa menjauh itu Tapi kalau gue liat Dari orang-orangnya Mereka Jujur Mantes sih Jujur Ya karena bukan sekedar Hasrat seksnya aja bang Tapi perilaku-perilakunya Dikabarkan juga Parah Bener gak Kalau lo liat itu Mereka tuh kejam Kejam banget Mereka tuh ngebunuh orang Itu dengan mudah Ya Gak ada reaksi kayak Aduh kasihan Atau gak ada Bener-bener kayak Kayak ngebunuh hewan Seorang kayak Masih jaman perbudakan Dengan semua Sifat-sifat karakter mereka Yang buat gue Berkategori Kejam dan jahat Ya Terus Aliran mereka Kesatanik Oke Aliran mereka satanik Tapi kalau bagi sejarah Mereka alirannya itu Dewa Apollo Dan lain-lain Apakah kayak ada Sekte khususnya gitu bang Disitulah Politik iblis bermain Mereka bisa Berwujud dengan Bentuk Apapun itu Tapi Selain Tuhan Di kitab suci Yaitu Buat gue iblis Oke Bistuk pinter Membentuk sesuatu Yang Seolah-olah Hebat Kuat Padahal yang dibalik itu Sebenarnya itu Cuma politik Betul Betul Siap ada tambahan lagi Atau langsung pindah Ke Aileen Kalau dari aku sih Melihat kota-kota itu Pertama kali yang aku lihat Itu kan agak murka Sama orang-orang Karena mereka Banyak ketidakadilan Kalau masalah Perhubungan badan Ya udahlah Penguasan pribadi Masing-masing Tapi Ketika mereka Memperlakukan orang Dengan tidak adil Dan semena-mena Itu Murka banget Tuhan Habis itu Aku ngerasa Memang ada Arwah Adalah ya Arwah yang masih Bentayangan Dan Gak rela Gak rela mati Dan juga Gak rela kehilangan Masa kejayaan Karena kayaknya Emang kota ini Bener-bener jaya banget Kalau dari memori Gue gak terima sih Kalau lo gak terima Gak keterima Ya sih Gue Lebih setuju Gak keterima sih Gak keterima Oh yang disini Dosanya gak ada ampun ya Soalnya Gue ngerasa Ada Orang yang selalu Gak tau ya Gue Dapetin sebuah memori Ada orang yang selalu Ngingetin Bahwa ini jahat-jahat Mereka tuh kayak cuek aja Kayak cuek Malah orang yang Berkategori baik Disitu Yang di Zolimi Gue rasa kayak Ini Ada sejarah yang memang sih Yang Yang baik-baik Yang budak Yang baik-baik Malah budak ya 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 mau gimana lagi ya Udah budak Lo jahat Waduh Itu gimana jadinya itu Ada vision sebentar bu Apa tuh Ada vision yang budak Pembuan Dia lagi Dipangke Atau apa gitu ya Sama empepung Masa dia Bisa kecil Bentuknya segitiga kecil banget Ketikil Ya terus Kayaknya dia berusaha Melukai Niatnya sih To kill sih Penguasa itu Kena Tapi gak Gak fatal Tapi ya Beset gitu Tau deh Meninggal atau enggak Ada vision itu Barusan Gendut amat ya Penguasanya Iya Aku juga dengut Iya bener Maaf Gak ada maksud Body shaming Bukan body shaming Cuma jahat gitu Kan makin kesel jadinya Betul Kena itu di bagian apa gitu Kena bendarat sih Tapi gak mati Tapi anehnya ya Di dalam kejadian Bencana alam tersebut Semua rumah tuh Lululantah lah Ya kan Tapi ada salah satu rumah Yang bisa dibilang Masih utuh Dan di dalamnya pun Masih bagus-bagus juga Gitu kan Yaitu bernama Villa del misteri Ya kan Villa del misteri Ya kan Nah disitu tuh Gue gak tau ya Itu rumah siapa ya Apakah dia orang baik Jadi rumahnya masih utuh Ataukah Tuhan masih baik Oh ini untuk Biar menjadi pengingat Bahwa ini adalah kota yang dilaknat Atau apalah Gue gak tau Gitu kan Apakah itu nanti ada tujuan Tapi kok pengen juga sih Kesana sih Kak Bo Kalau dia orang baik Tapi semua foto-fotonya Kok foto-foto yang Posisi-posisi Anu ya Ya juga sih Tapi kan mungkin ya Di jaman itu Dan di kota itu Memang Itu menjadi sebuah hal yang biasa Lumrah Dan lukisan-lukisan disitu ya Itu bener bang Apa kata lu bang Gaya-gayanya tuh Nyentrik banget bang Beda Ritual seks Buat satanik tuh beda Setelah gue Menurut pelajaran gue Itu kayak gimana Coba praktekin bang Tidak salah ya Gue udah tau Gue ngomong Gue pasti ngomongnya Beda bang Beda Dan nampak aneh Sebenarnya kan Di salah satu yang Kalau kita ingat Di Mesir Gue kan pernah baca Sebenarnya gue agak Ngorek-ngorek bikin Dan gue liat posisinya Gak beda Oke Dan Buku apa tuh bang Gue gak Gue lupa Enggak itu astral Apa buku asli Buku astral Buku astral Dan itu salah satu Metode untuk Seks Ritual seks Itu yang lu sempet Dapet di konten itu Enggak sih yang kita gak upload itu Itu bukan Yang waktu kita ke Bloody Mary Oh Enggak bukan Itu kan kita gak upload Yang gue minta tolong Siapa tuh Buat dia baca Oh Yang men kecil itu Iya Iya Yang waktu di piramid Mungkin kalian pada Ada yang inget gak Ingat ya Oh Iya Diman kecil itu Yang bekek gini kan Enggak kok giniin Dia Enggak gue giniin Alah Alah Nah itu Tadi kan Kak Wil sempet Yang komen Yang tentang Orang yang Ini maaf Maksudnya bukan Bermaksud body sharing Yang agak Lanjut Yang agak gemuk Gitu kan Nah Aku ngeliat Orang yang agak gemuk Itu tersebut Dia ada di depan altar Dia salah satunya Juga yang ikut Dalam pengorbanan Kak Bo Oke Mengikuti ritual itu Dia salah satu pejabat Kayaknya itu pejabat ya Kak Wil Iya pejabat Bukan orang biasa itu Oke So Kita Kayaknya deduksi udah cukup panjang ya Kayaknya cukup Gimana guys Untuk Kita langsung masuk ke Perjalanan kita Astral Traveling Investigation Kita akan coba cari Bagaimana jawaban Dari kota Pompei sendiri Apakah kota Pompei ini Apakah betul Kota yang disebut Dengan kota Sodom dan Gomorrah Yang berada di Alkitab Dan juga di Al-Quran Power aman bang Oke Dan kita lihat apakah Kita akan bertemu Demon disana Dan Kita akan coba Ngobrol-ngobrol Dengan para arwah Yang bisa dibilang Tidak diterima Dimanapun itu Kita akan coba Untuk menggali Sejarah dari Pompei So It's time For Astral Traveling Investigation Silahkan mengadam Oke Yang mau ikut Peji mata ya Oke Etia itu harus dinikmati Jadi kalian gak perlu Melihatin kita sebentar Oke Oke Yang mau mulai Yang mau ikut Tutup mata Oke Setelah berangkat ya Ya Tuhan Dengan kuasa Dengan kuasa Menjauhkanlah kami Dari manipulasi Iblis jahat Dan semua Iblis jahat Dan kuasa Adil 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 Rangkat Rangkat Oke, ini gara-gara ada banyak orang, energinya lebih gede dari biasanya, Adam, ya? Bentar deh, samain vision dulu deh. Gue soalnya distracted, tadi gue nyampe kayaknya ke memori yang udah teriak-teriak orang ya. Lagi hari-hadi ya, kayaknya. Aku udah kepecah, gitu. Ke memori, kepecah gue. Gue gak bisa bayangin aktivitas, soalnya gue bawa beberapa nih. Kalian di memori atau real time? Wah, gue bener-bener di hari-hadi, guys. Gue di hari-hadi. Aku bertiga sih, bareng sama Aileen, sama Kak Adam. Yaudah, kalian do what you have to do deh. Gue di memori, gue di memori, gue di memori. Tapi yang dimana? Rame, rame, rame. Merinding gue. Gue pas hari-hadi, Adam, gue denger teriakan orang ini pas hari-hadi. Aku harus stay back. Apa? Tiba-tiba ke Adam, ke Adam sama Aileen berubah. Aku kena genjuts. Disini rame banget. Gue kayak, gak tau gue. Kayaknya kita mencar nih ya? Mencar. Mencar. Iya, kita mencar. Gue udah ke memori. Kan tadi, katanya harusnya kan yang gambar tadi kan. Gue maksa kesitu. Gue dibawa ke memori hari-hadi. Gak tau kenapa. Gue kayak di pasar. Kayak banyak keramean. Gue kayak dikelilingin orang yang lagi lalu-lalang gitu. Aku coba ke Kawili ya. Iya. Hari-hadi runtuh ya. Oke, udah tenang. Sebentar ya, Jess. Itu bawa berapa jiwa, Bang? Gak tau. Aduh, berapa. Coba aja tanya. Yang merasa feeling. Berapa orang? Coba suruh kakak aja. Kamu udah di energi kakak nih, Jess. Iya, makanya. Yang kamu lihat apa? Disini ada clients. Ada yang bener-bener berasa feeling ikut gak? Angkat tangan. Kalau ada yang berasa. Kayak orang pada gosip gitu. Oke, berarti kakak yang terbawa ke memori Adam. It's alright. Jangan lihat hari-hadi lo. Gue ke tempat lo ya, Adam. Iya. Oke, gangnya gak terlalu besar ya, Adam. Tempat pasar-pasar itu. Kecil, kecil. Terus, lo di tempat yang agak matahari bayangannya agak gelap ya. Maksudnya yang ketutup bayang matahari. Terlalu rame. Rame crowd ini. Tapi ini di outdoor kan, bukan aktivitas seksual kan? Bukan, bukan. Lurus di depan gunungnya gak? Lurus di depan arah jam 12 kita gunungnya gak? Kalau aku iya. Mungkin. Coba lo lihat ke langit. Ini kayak kalau panjang kan? Kalau jalan panjang kan? Jalan panjang ya, bener-bener. Dan gue denger gosip di sini. Ternyata warga-warga sini sebenarnya sudah tahu bakal ada musibah sebenarnya. Kayak mungkin gunung itu kayak pemukaan satu. Istilahnya apa ya? Ada tanda-tanda. Ada gempanya, ada apanya gitu ya. Tapi mereka kayak cuek gitu bang. Sorry, boleh interrupsi ya, Adam. Boleh, silahkan. Ada dugi, bener ya? Di situ ada dugi liar. Ada anjing liar ya? Ada. Di sini bebas. Kecil. Anjing liar putih. Itu putih kecoklatan. Oke. Udah sama kita. Aileen, kamu di mana, Lynn? Aku lagi jalan di dekat. Kayaknya ini bar-bar di orang ada minum alkohol. Oh, kamu agak depan dari kita, Lynn. Lynn, ke belakang dikit. Belakang, iya, iya. Gue liat, gue liat. Lalu ke belakang lagi. Ke belakang dikit, Lynn. Kalian di mana aja? Sini, 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 nih, nih, nih. Oh, udah ke toko ya? Gue aket tangan. Kamu lebih ke arah gunung. Kita lebih jauh dari gunung gitu, kan, Dam? Aku liat, aku liat. Iya. Udah ke toko kan, kali? Iya. Uang pangang. Uang pangang. Jual bisa pular untuk kekuatan itu. Kok aku dapet abstrak ini ya? Kita harus liat gambarnya lagi ya? Oke. Pimpin, Dam. Sekarang itu udah perempat. Aku buka mata. Ntar di sekitar kita ada shadow nih. Aku gak tau. Seolah-olah kayak mata-mata-in kita. Tapi dia gak jerang, Dam? Gak jerang. Kayak dalam hatinya itu gue rasa kayak, Kalian mau apa sih ke sini gitu? Di sini tempat orang mati gitu ya. Tapi kenapa kita di-memory? Itu demon sih. Kak Adam. Yang shadow itu. Itu. Dia ngecekin kita satu-satu. Dari gue, Jess Lane sekarang. Tadi ada yang ngegenjutsu itu kaumnya kamu, bukan? Gue. Gak ngantai-ngantai gue untuk ceket. Dia gak ngejawab apa-apa pun sih. Udah gue, gue atasnya aja ya. Udah gue dapet tuh, Dam. Ya Tuhan. Kami tidak ingin ganggu ini. Kami serahkan gangguan ini kepada kamu. Bang, coba tanya lagi. Gue ketarik ke beberapa nih. Ada yang ngerasa nge-feel gak nih? Ada yang nge-feel banget gak? Tujuk tangan aja. Angkat tangan. Ada? Gak ada. Masih belum ada yang tujuk tangan bang. Coba ya tanya, Bo. Mungkin samar-samar kelihatan gak kayak abstrak pasar. Terus dogi liar. Terus kayak whole country door pasar market gitu. Coba tanya aja ke... Ada guys? Atau mereka menikmati aja banget nih, Bo. Gini fokus. Sebenarnya, gini sih, Kabo. Aku gak ngerasa kita... Berbicara sama... Bisa berbicara sama Arawad disini. Karena kita kan ke memori ya. Tapi... Aku merasa kita kayaknya harusnya gak ke sini sih. Ada feeling kuat banget kayak gitu. Tapi kan ini memori ya. Gue mau nanya dong, guys. Lu liat bangunannya itu seperti apa sih? Waktu masih utuhnya, aslinya ya. Bergaya bener mewah banget. Apa kalian masih ke daerah? Mirip-mirip kayak... Mirip-mirip kayak Yunani ya. Shit, gue ketarik lagi ke memori hari, Kak. Gak enak banget rasanya. Kenapa, Bro, Will? Mungkin lo bisa menceritakan tentang memori tersebut. Oh my God, Kak, Will. Aku denger ada suara orang tereak kayak... Gitu. Jelah ini serem. Gak enak banget rasanya. Apa sih kayak abu vulkanik gitu, Bro, ya? Bener. Kayak bukan salju, tapi... Hitam, Bu. Nggak, gue mesti tenang ya. Gue mesti tenang. Ini serem banget soalnya. Jadi, tadi kita kan di memori yang pasar tradisional. Tiba-tiba kayak film kartun gitu loh, Bo. Semua freeze. Gitu kan. Gue curiga ini genjutsu atau enggak. Ternyata gue goyang. Gue ketarik lagi ke hari H. Jadi, kayak abu vulkanik itu kayak... Gue akan nggak tahu jelasinnya. Intinya gini. Ada kayak semata kaki terendam. Tapi itu bukan air. Campuran segini nih. Gue nggak tahu itu apa ya. Masir atau apa gitu. Panas banget. Panas banget gitu. Aduh, serem banget. Kenapa gue ketarik ke memori hari H terus ya, Dam ya? Kenapa gue nggak bisa ke lu ya? Aku denger baik cewek, baik cowok. Semuanya pada teraya kesakitan. Duginya bertahan yang tadi. Oh, ini nggak selang berapa waktu deh, Dam. Kayaknya hari H, deh. Yang lu lihat tuh paginya mungkin. Kejadian ini kayak malam feeling gue sih. 24 jam. 24 jam kejadiannya. Eh, ya 12 sampai 24 jam. Itu doginya kuat banget ya. Dia bertahan. Tapi intinya dia mati juga. Ini wajar sih. Ini jujur ya, jujur. Dari energi pasar tadi. Sama yang aku ngeliat memori. Yang kau wil jelasin. Baik yang aku liat juga. Aku memang ngerasa penduduknya nggak sebaik itu sih, Kak Bu. Terus terang. Oke. Bahkan rakyat biasanya juga nggak baik. Kenapa, Mas Yul? Gue ngeliat vision. Boleh nggak ke tempat gue supaya. Ini kuat banget soalnya. Jadi, ketika hari H, yang abu vulkanik itu. Ini gue halo apa gimana ya? Gue ngeliat abstrak kayak ada entitas. Hitam. Lo tau patung Liberty New York nggak, Adam? Tau. Kayak ada duri-durinya gitu. Gue nggak tau nih entitas apa ya. Dia in charge untuk membantu distribusi abu vulkaniknya merata di kota itu. Liat deh. Kayaknya pake rok terusan gitu. Persis kayak patung Liberty. Gue sampe bingung. Itu dimana atau apa, Bro? Nggak tau. Apa kubukanan? Coba, tapi lu liat nggak, Adam? Kalau belum nggak apa-apa juga sih. Belum, belum, belum. Gue masih bingung nih. Tuh, dia terbang. Kalau diselesai tugasnya dia terbang. Gitu. Damn, that was scary. Gimana kalau kita ke tempat perbudakan? Di perbudakan gue di masing-masing. Biar nanti Jessnya ceritain. Yaudah, yaudah. Pimpin jalan deh. Di depan. Kadang gue megang belakang aja ya, lebih pewek. Gini aja ya. Oke. Jangan dompet kadang. Agak di belakangnya. Oke. Kita ke bawah. Agak penjara bawah sih. Ada nggak fotonya? Yaudah, gue ikut. Ikut aja deh. Gue aja ya. Jess, nanti lu ceritain sama Aileen ya. Oh, ada noise suara kabel ya. Oke, gue sampe. Tempat ini agak berdegu, sumpah. Iya, aku setuju. Karena dia deket sama jalan-jalan gitu. Padang pasir apa? Aileen, siapa tim kreatif kita? Si Dan ya. Koloseum secara posisi jauh nggak dari situ? Koloseum jauh nggak, Dan? Coba cek di map deh. Lumayan. Soalnya gue ngeliat penjara bawahnya yang kayak di film koloseum gitu, Dam. Balik lagi, disana juga ada teater gitu, bro. Disana ada teater juga. Disitu memang tempat hiburan. Entahkah musik, entahkah juga memang gladiator gitu loh. Nggak, udah dari situ masuk penjaranya. Itu banyak iblis receh deh. Iblis nggak dianggap oleh dunia iblis deh. Masih udah di penjara nih. Kak, Dam. Nantes mereka di rantai ya. Aku ngeliatnya di rantai sih. Itu tega banget ya. Mereka disuruh narik gerobak. Aku liat keluar kan. Liat keluar dari penjara. Mereka disuruh narik gerobak kayak kuda. Oh, jadi manusia yang narik. Bukan budak. Iya, manusia yang narik. Oh, memang zaman perbudakan dulu kayak gitu sih, Jess? Dipecut gitu. Dan mereka dijual beli gitu loh. Iya, dijual beli. Mereka jadi budak memang dipecut. Tapi kalau sekarang, dipecat. Kalau nggak kerja nggak benar. Oke. Boleh, boleh, boleh. Ya, biar DA banget lah. Kalau itu beda budak itu. Biasanya budak korporat. Salah ya. Oke, lanjut. Tempatnya kenapa agak kurang terurus ya? Bukan tempatnya aja. Orang-orangnya pun nggak keurus. Kayak nggak dikasih makan gitu loh. Iya, betul. Terus ngapar gitu loh. Dan kayak ada tikus berkeliaran di situ. Terus mereka kena penyakit sih. Tapi nggak diurusin. Gedungnya kayak gimana sih Bang? Di zaman perbudakan itu. Mereka tempatnya bener. Apakah kayak di tipi-tipi gitu kan? Ada kayak jeruji. Tapi gue nggak tahu terbuat dari apa jeruji ini. Jujur ya, ini penjaranya aja kayak nggak niat dibuat gitu loh. Dan kecil tempatnya. Betul. Kecil tapi disesekin banyak orang. Betul. Coba gue pengen tanya deh, Dam. Walaupun itu penjara ya, tetap ada abstrak satu cewek naked. Ada. Tapi bukan di penjaranya. Kayak iming-iming gitu loh. Itu buat pengawalnya maksudnya. Maksudnya? Buat digituin sama pengawalnya. Ya, begitu lah ya. Oke. Apa kita move? Udah mulai move aja ke tempat lain. Kalau nggak ada yang bisa diambil lagi dari situ. Gila itu energi yang patung Liberty tadi kuat banget bu. Nah gue penasaran sih sama itu sih bro. Itu tuh siapa gitu bro. Gue juga nggak tahu. Masalahnya Adam dan Jesslyn belum lihat. Mau coba sekali lagi. Gagal nggak gagal. Guys, aku dapet vision dikit itu boleh nggak? Atau gimana? Gagal. Jadi, ada satu kayak dia budak bapak-bapak. Udah agak tua gitu lah, rentak gitu. Terus, dia kayaknya sering banget ngucapin nama anaknya. Cewek ya? Anaknya cowok kayaknya. Elias namanya. Elias tuh cowok apa cewek? Elias. Elias harusnya sih cowok sih. Cowok ya? Nah terus udah gitu pengawalnya itu bilang sama dia. Walaupun dia masih muda, dia tetap budak seperti kamu kayak gitu. Jadi pengawalnya bilang ke ayahnya. Ayahnya tuh yang di penjara itu. Budak. Jadi keturunan budak tetaplah budak. Di sana gitu ya. Keturunan budak tetaplah jadi budak juga. Iya, iya pasti. Gue liat ada seorang pria. Gue gak tau bajunya tuh kayak karung goni yang warna coklat. Dia kayak ada kupluknya gitu. Tapi. Deketin mic lagi bang. Tapi bajunya juga kayak warna karung gitu loh bang. Kayak dilapis-lapis gitu ya. Gue gak arti. Dia pake kupluk. Nah gue dengerin nih orang siapa gitu. Karena mukanya itu kayak hitam. Kayak bayangan hitam doang bang. Tapi ada di penjara itu. Terus dia berdoa kayak minta keadilan gitu loh bang. Kayak supaya semua orang itu dihukum. Gue gak tau ini orang siapa. Apa? Entah. Deng-deng-deng. Entah salah satu, sorry ya. Keputusan Tuhan atau gimana. Dia tuh kayak dikurung. Tapi dia kayak berdoa tuh dalam artinya kayak. Semoga kayak dikasihkan azab. Pokoknya ya keadilan gitu buat orang-orang disini. Itu doanya terus gitu loh. Tapi bukan Nabi Lut kan bang? Gue gak tau. Ya intinya kayak gimana ya bajunya ya. Intinya kupluk nih. Kupluk warna coklat. Kayak kain terbuat dari kayak karung gitu ya. Karung gue nih. Iya, iya tau. Tapi mukanya tuh kayak kosong. Kayak gelap. Gelapnya tuh gak berbentuk. Kayak gelap aja. Oke. Gitu loh. Dia ada interaksi gak? Dengan manusia disana? Gue gak ada interaksi. Dia cuman kayak berdoa aja. Minta keadilan supaya orang-orang ini ya dikasih hukuman gitu loh. Kalau dari energi ataupun sinergi. Apa namanya? Yang lo liat tuh apa tuh dia? Pas gue deketin energinya sih positif. Signature-nya? Positif ya? Positif. Positif gue gak rasa gue nyaman sama. Signature-nya manusia? Kayak manusia. Tapi mukanya kayak hitam semua. Gue bingung gitu loh. Bukan lo kan bang? Berarti itu yang gue liat tadi pas di awal. Gue ngeliat kayak. Gue pikir itu iblis ternyata human dong. Tapi dia berdoa kepada Tuhan untuk kota itu di Adila. Nah makanya gue bilang ini siapa? Ini orangnya siapa? Oke. Boleh coba. Siapa tau ya bisa ya. Coba lo komunikasi bang. Oke. Dia ada komunikasi. Dia bilang stop. Jangan mendekat katanya gitu. Memorinya agak terlarang. Iya. Berasa ya lo dam? Berasa. Kayak the whole memory kita agak terlarang sih ini. Dia ada ngomong sih. Kalian cepat pergi dari sini. Balasan Tuhan itu akan datang sebentar lagi. Itu dia yang patung Liberty tadi Bo. Oke. Tapi ini kan memory. Lo gak ngasih tau. Ini orang ini bukan orang manusia biasa sih. Feeling gue. Dia bisa komunikasi bang. Dia kayak utusan gitu ya. Iya. Barisan di utusan bener Jess. Awalnya beda. Dan. Ini mungkin bisa dikonfirmasi. Mungkin baik. Terserah baik Kak Adam. Baik Aylin atau baik Kak Wili. Aku ngerasa. Bahkan sebenernya permintaan. Atau doa. Dari para budak-budak itu. Itu udah ratusan tahun. Umurnya. Jadi budak-budak itu kan disiksa terus. Disiksa terus. Mereka tuh berdoa. Untuk minta keadilan. Itu umurnya kira-kira udah ratusan tahun. Aku berasanya. Oh si manusia itu ya. Bukan manusia itu doang. Yang budak-budak yang lain. Iya. Iya budak-budak. Tandanya. Waktu dulu umurnya masih ratusan. Masih aman tuh ya. Maksudnya masih wajar ya. Emang masih jaman-jaman. Dimana manusia tuh umur-umurnya panjang gitu ya. Kalau itu gak tau sih ya. Maksudnya ratusan tahun itu memang doa dari setiap generasi gitu maksudnya ya. Iya doa dari setiap generasi. Oh I see I see. Paham-paham. Dia bawa tongkat sih. Ini utusan fix sih. Utusan Tuhan nih. Gue gak tau ini siapa orangnya ini. Tapi dia pakaiannya dia pinter. Dia nyamar ya keadam ya. Jadi penduduk. Iya kayak penduduk gitu loh. Nabi apakah ini. Tapi kalau di dalam cerita ya. Nabi Lut sendiri memang mereka berinteraksi gitu dengan penduduknya gitu kan. Untuk kayak bertobat. Bukan. Bukan ya. Tadi langsung merasa gue. Bukan. Langsung. Ini bukan. Tapi utusan yang lain mungkin gue juga gak ngerti. Soalnya dia bisa tembus bang. So kalau kayak gitu gue udah bisa dapet jawaban dong. Bahwa kejadian yang di kota Pompei ini. Memang istilahnya azab dari Tuhan. Iya. Setuju. Soalnya dia berdoa. Dengan ada eksistensi manusia. Gue gak karena dia seperti manusia ya. Tapi sebenernya dia bukan manusia sih. Malaikat bang. Gak tau gue. Sumpah. Tapi kubu kanan gitu berdasarkan. Kubu kanan. Oke. Kalau mungkin sama juga yang diliat Bro Willy ya. Itu kayak utusannya juga ya Bro Willy. Bahkan namanya pun gue udah dapet gue. Apa tuh siapa namanya? Ini gak ada hubungannya sama Sodom dan Gomorrah ya. Tapi namanya yang hitam kayak Liberty itu Gormoth. Dua suku kata dong. Gormoth. Pakai TH Gormoth. Nama aslinya ya. Nama aslinya. Dia yang bagian distribusiin kayak abu vulkanik dan finishing dipendam semua tuh dia. Dia sejenis apa Bro Willy? Gak tau. Harusnya sih ya arka ya. Gue gak ngeliat angel bentuknya berduri begini sih. Arka pun gue gak. Sentar, sentar. Oh dia marah. Dibilang kamu tidak perlu tau jenis koapa katanya. Oke. Kalau mau liat liat aja memorinya katanya. Kak Adam. Hmm? Ada satu memori. Dia ada ini ya. Dia bener-bener kelilingin seluruh kota sampai habis ya. Si orang ini ya. Untuk ngeliat gimana kelakuan-kelakuan penduduknya gitu. Dia muterin satu kota ini pokoknya. Si siapa? Utusan Tuhan ini. Hmm. Jadi dia mau liat. Kayak ada sense begitu. Dia mau liat. Kayaknya ini kali ya. Sebulan gitu kali. Apa beberapa bulan gitu deh. Kayaknya dia udah menetap. Ya mungkin itu dulu kali ya. Memang layak untuk dihukum atau enggak. Mungkin. Iya kayak gitu. Bener kayak gitu. Kayak surveyor kayak memang. Iya surveyor. Dia sempat surveyor. Gak tau Kak Adam liat gak? Gue ngerasa. Dia yang gue ngerasa. Oh jadi ada yang kayak gitu ya. Aku baru sadar nih. Iya ini juga pelajaran baru buat gue sih. Memang ya dalam bencana apapun. Enggak segitunya langsung ya. Jadi memang kayak ada pihak utusan yang mensurvey bahwa apakah ini hak untuk ya mendapatkan azab dan lain-lain gitu. Iya disurvey dulu. Abstraknya sih kurang lebih sebulan gitu sih Kak Bo. Sekitar segitulah. Bisa lebih. Dan ternyata layak ya. Oke dan ternyata bang. Kenapa jadi layak. Salah satu poin kenapa jadi layak. Satu. Yang gue dapetin adalah. Doa dari para hewan yang dizolimi. Seriusan. Doa dari para hewan juga ya. Iya. Doa dari para hewan yang dizolimi yang dia mengadu sama Tuhan. Gitu. Bisa gitu ya gue baru tau nih. Gue juga baru tau nih. Gitu. Mereka harusnya terzolimi katanya. Ya istilah kasar ya tidak dibudidayakan secara benar lah istilah kasar. Kayak mungkin diritualkan ya. Untuk sesuatu di luar dari Tuhan itu sendiri bang. Jadi semua hewan ini ngadu ngeluh ternyata. Bisa gitu ya. Bisa. Gue jujur. Baru tau. Gue baru dapet dari dia katanya. Termasuk ya istilah kasarnya kambing gitu lah. Ada sebuah memori dimana kayak kambing itu nangis. Kambing itu kayak nangis terus kayak. Ya istilahnya kayak dia tuh. Dia ngomong kayak ya Allah gitu. Kami ingin mati itu di jalanmu istilahnya gitu. Hewan aja ngomong kayak gitu ya. Wah apa kabar ayam dan. Coba sekarang. Tapi kan Mas Wih ini kan dia buat ritual Mas Wih. Oh buat ritual. Bedanya disitu. Kita kan buat makan. Kita buat fracik. Anggep aja buat gue itu ibadah mereka ke Tuhan. Ya betul. Kita jadi kebaikan itu. Dia jadi kebaikan buat kita gitu. Itu kan ibadah mereka nih. Nah kalau buat ritual satanik itu kemana kebaikan nih. Gue gak tau. Iya sih. Cuma ya lucunya ya Bo ya. Walaupun Adam dari tadi bilang ritual satanik. Gue gak tau kenapa. Energi kubu kiri ataupun satanik sendiri. Gak menyelimuti yang kayak mendukung kota itu loh. Jadi kayak mereka semua menyembah itu respon dari energi satanik tuh kayak minimal. Karena sudah parah daripada yang terparah Wili. Kata Keris. Jadi kayak gak. Bahkan satanik sendiri kayak selalu udah. Gue gak mau ikut campur ke Pompei lu katanya. Itu remaja-remaja sama kambing gitu. Emang iya. Emang ada. Ada yang mau lari lewat perairan. Udah siapin kapal tapi tetep gak selamat. Posisinya kayak begini. Dosa yang terbesar dia masyarakat ini suka banget ngebentuk Tuhan. Seperti kayak hewan. Kepala kambing. Jadi itu Tuhan mereka. Mereka bilang gitu loh. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton